Halo, GoFriends. Pada soal ini, kita akan membulatkan, yaitu sampai ke puluhan terdekat. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya, GoFriends. Pasti kalian bisa. Nah, GoFriends, untuk aturan pembulatan ke puluhan terdekat itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, GoFriends lingkari untuk angka puluhannya. Kemudian, GoFriends lihat di angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sebaliknya, GoFriends, jika angka sesudahnya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana untuk angka puluhannya itu ditambah 1, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Agar lebih jelas, yuk langsung saja kita kerjakan soal yang nomor 1, GoFriends. Yaitu kita punya 86. Nah, ingat, GoFriends, untuk angka puluhannya berarti adalah yang angka 8 ya. Karena 6 ini adalah satuan, dan 8 ini adalah puluhan. Sehingga kita lingkari untuk angka delapannya. Nah, kemudian kita lihat angka sesudahnya ya. Berarti adalah angka yang di sebelah kanannya ini, atau angka satuannya, GoFriends. Nah, kita bandingkan dengan angka 5. Wah, GoFriends, berarti kalau kita bandingkan dengan angka 5, angka 6 itu jelas lebih besar ya, GoFriends. Berarti karena lebih besar, maka tadi dibulatkan ke atas. Di mana untuk angka puluhannya, ini nanti kita tambah 1 ya. Berarti 8-nya ini kita tambah dengan 1. Kemudian, semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Nah, jadi 6-nya ini menjadi 0, GoFriends. Wah, berarti 8 tambah 1 kan 9. Maka hasil pembulatannya adalah 90, GoFriends. Yeay, kita sudah berhasil nih untuk membulatkan 86, yaitu menjadi 90 untuk kebuluhan terdekat. Tetap waktunya, GoFriends. Kita akan lanjutkan lagi soal nomor 2 nih. Nah, caranya sama ya, GoFriends. Berarti kita lingkari untuk angka puluhannya, yaitu angka 5. Kemudian kita lihat angka sesudahnya. Nah, di sini adalah angka 5 juga ya, GoFriends, untuk angka satuannya. Kita bandingkan dengan 5, jelas 5 itu akan lebih besar atau sama dengan 5, GoFriends. Berarti, iya, dibulatkan ke atas lagi. Artinya, untuk puluhannya ini kita tambah 1, dan untuk angka setelahnya, semuanya menjadi 0. Sehingga 5 tambah 1 adalah 6, dan ini menjadi 0. Atau kita tulis menjadi 60. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih, GoFriends, untuk menjawab semua soal ini. Selamat belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.